Dua oknum pegawai kejaksaan terseret dalam kasus penyelundupan narkotika ke dalam lapas kota Cilegon dalam paket ditemukan sabu 3,16 gram yang disembunyikan di dalam charger ponsel. Direkturat Narkotika Polda Banten menetapkan dua tersangka warga binaan dalam kasus penyelundupan narkotika ke dalam lapas kota Cilegon yang juga menyeret dua oknum pegawai kejaksaan negeri Cilegon. Kasus bermula saat oknum pegawai kejaksaan Cilegon, DS, mendapatkan paket yang dikirim ke kejaksaan dan diminta diserahkan ke seorang warga binaan lapas Cilegon, DL. Karena tidak ada agenda di lapas, DS menyerahkan paket ke pegawai IW dan memintanya menyerahkan paket ke napi DL. Namun setelah paket diperiksa oleh petugas lapas, di dalam paket ditemukan charger berisi sabu seberat 3,16 gram. Teknisnya akhirnya disepakati agar dimasukkan ke dalam bungkus charger. Kepada charger ya, kepala charger. Kemudian selain charger juga ada baju dan pakaian. Kemudian saudara AP ini mengorder dari Ojo. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui DL melakukan transaksi dengan KT di dalam lapas. Sedangkan kedua pegawai kejaksaan dipastikan tidak terlibat dalam jaringan. Kini, keduanya masih menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Tinggi Banten. Akibat perbuatannya, kedua warga binaan DL dan KT dijerat Pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi melaporkan.